Operasi militer tentara Israel di Jenin, tepi barat diwarnai aksi berani dari seorang bocah Palestina yang mempertaruhkan tangannya hanya demi menunjukkan rasa perlawanannya. Di lansir memo, bocah tersebut mengangkat tangannya sambil membuat tanda victory digesturkan dengan angka 2 melalui jari yang berarti kemenangan untuk menentang tentara pendudukan Israel. Hal ini terjadi saat pasukan pendudukan menghancurkan infrastruktur dan melakukan penggebekan di kampeng Musi Jenin di tepi barat yang diduki. Ada pun soal penyerbuan tersebut, tentara Israel mundur dari Jenin dan sekitarnya setelah operasi militer selama 18 jam. Operasi militer IDF selama 18 jam yang mengakibatkan kematian seorang wanita berusia 37 tahun dan 4 orang lainnya sederha. Menggebekan tersebut yang merupakan bagian dari operasi militer yang sedang berlangsung di tepi barat melibatkan penahanan sedikitnya enam warga Palestina dan kerusakan signifikan pada infrastruktur lokal. Jangan lupa follow, like dan subscribe sosial media Tribun Jateng.